Intro Pada awalnya pagi ini saya mendapat informasi dari warga masyarakat desa lewingu atas nama Elisabeth Bolengmukin Beliau menyampaikan kepada saya bahwa kemarin sekitar jam 1.30 dia berada di kebun kemirinya untuk pilih kemiri Disitu dia menemukan ada tulang yang ada di sekitar kebun kemirinya Dan menurut beliau jangan sampai itu adalah tulang binatang kambing atau babi yang dibuang oleh masyarakat Ketika dia menyampaikan itu kepada saya, saya langsung menyampaikan bahwa kalau begitu kita langsung ke tempat kejadian Untuk memastikan apakah itu tulang binatang yang dibuang ataukah tulang manusia Sesampainya kami di tempat kejadian, saya bersama dengan Ibu Elisabeth Bolengmukin dengan dua warga masyarakat yang lain Kami sampai di tempat kejadian, ternyata itu adalah tulang manusia Disitu terlihat ada bagian celana dan juga ada baju Dimana tulang itu sudah ada yang terlepas, bagian kepala yang sudah terlepas Bagian tulang kakinya juga sudah terlepas Hanya tulang paha itu berada masih utuh di dalam celana jeans yang masih utuh Pada kesempatan itu juga saya langsung menyampaikan informasi ini kepada pihak yang terkait Dalam ala ini pihak kepolisian kepolsek titihena Dan saya sampaikan bahwa kami telah menemukan kerangka atau tulang manusia yang ada di sekitar kebun mama Elisabeth Bolengukin Sehingga pihak keamanan kepolisian kepolsek titihena bersama timnya langsung menuju ke tempat kejadian Sesampainya mereka di sana, kami bersama di situ Kemudian disampaikan juga kepada pihak Polres untuk bisa melakukan identifikasi Untuk memastikan itu adalah apakah beliau ini mati sendiri atau dibunuh Nah kesempatan itu juga saya mengabarkan kepada keluarga di Boru Karena memang pada bulan November tahun 2002 itu ada kehilangan warga masyarakat Boru Di sekitar desa Lewingu Yang mereka juga melakukan pencarian selama kurang lebih 3 hari Tetapi tidak menemukan Sehingga saya berpikir jangan sampai tulang yang ada ini adalah tulang warga masyarakat Boru Yang dua bulan yang lalu yang hilang Sehingga saya coba menghubungi keluarga dan keluarga juga datang di tempat kejadian Dari barang bukti yang ada ditemukan di lapangan di tempat kejadian Membuktikan bahwa itu adalah keluarga mereka yang dua bulan lalu hilang Kemudian kerangka manusia itu diamankan oleh pihak yang berwajib dan dibawa ke puskesmas Selanjutnya diidentifikasi secara jelas oleh tim dokter Dan jelasnya dipastikan bahwa itu keluarga dari Boru yang hilang dua bulan kemarin Berhubung ini sudah disampaikan kita laporkan ke pihak yang berwenang dalam posisi tihana Maka ada beberapa dokumen yang mesti harus dilalui oleh kami Untuk saya sebagai pelapor Saya mendapat berita acara surat berita acara tentang pelapor Menyampaikan kepada pihak berwajib Saya menandatangani di puskesmas dan ulaga Kemudian juga dari pihak korban Menandatangan berita acara Bahwa tulang tersebut oleh keluarga mereka Dan mereka menerima itu adalah sebagai musibah Juga itu ditandatangan di atas metrai oleh pihak keluarga Dan juga berita acara penyerahan barang bukti berupa HP dan juga barang-barang lain Yang ada pada saat ditemukan di dekat tulang atau kerangka manusia tersebut Sehingga proses yang sudah dilakukan di sana Dilakukan oleh tim dokter dari puskesmas dan ulaga Mengidentifikasi secara jelas Kemudian dilakukan penyerahan kepada keluarga hari ini Dan keluarga menerima itu sebagai musibah Dan selanjutnya keluarga mengantar tulang tadi Ke borong untuk kemudian dikuburkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!